Saudara di persidangan, ahli menyatakan pelaku utama tak layak jadi justice kolaborator. Bagaimana pakar hukum pidana menanggapi hal ini? Kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Yenti Ganarsi. Bu Yenti, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, kita juga akan siapa? Penasihat hukum Eliezer, Frederick J. Pina Kunari. Pak Frederick, selamat malam. Selamat malam, maaf. Oke, saya ke Bu Yenti dulu. Bu Yenti, tadi ada beberapa poin utama yang di-highlight oleh saksi ahli. Salah satunya soal pelaku utama tidak layak jadi justice kolaborator. Ini menyasar ke Eliezer tentunya. Kalau Bu Yenti, bagaimana melihat hal ini? Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan, saya menyatakan satu jangan disimpulkan untuk yang lain. Jadi yang pertama memang di dalam SE Surat Edaran Mahkamah Agung itu kan memang ada justice kolaborator bersamaan dengan whistleblower dan kemudian restoratif justice, ya itu ada. Nah itu kalau yang namanya justice kolaborator itu memang harus bukan pelaku utama. Kenapa? Karena untuk membantu hakim untuk pengungkapan di mana ada peserta, ini tentu ada penyertaan, ada peserta yang sama-sama terdakwa yang kualitas kejahatannya lebih rendah dan itu bukan pelaku utama. Itu penting. Karena apa? Kalau pelaku utama semua orang berbondong-bondong jadi penjahat, semua orang berbondong-bondong jadi pelaku utama dan kemudian minta justice kolaborator itu tidak bisa. Ya itu sudah benar. Tapi jangan dikaitkan dengan Eliezer ya, karena kalau menurut saya Eliezer itu dalam konteks yang kami ikuti tiap hari ya, saya sebagai ketua masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia dan saya mengajar hukum pidana, tindak pidana, semuanya saya mengajar itu, itu adalah bahwa Eliezer itu kan hanya disuruh, bahkan kemungkinan hanya alat, alat yang punya kehendak orang lain gitu ya. Jadi oke, tidak masalah bahwa memang betul adalah pelaku utama itu tidak boleh mendapatkan perlindungan LPSK, tidak dapat, tidak boleh mendapatkan justice kolaborator GC, itu memang betul. Tetapi konteksnya, apakah Eliezer itu adalah pelaku utama? Kan ini kan hakim sudah memutuskan kan, sekarang sudah memutuskan sejak awal LPSK mengajukan, kemudian diberikanlah perlindungan dan sebagainya, karena untuk justice kolaborator itu kan memerlukan satu perlindungan-perlindungan perlakuan khusus ya, karena pasti dia terancam. Meskipun tidak ada yang mengancam, ayo dia ancam, menyinggak. Tapi melihat kondisinya kan pasti terancam, artinya apa? Ketika dia masuk ke justice kolaborator, bisa jadi dia tidak bisa menyampaikan karena takut gitu ya. Nah itu juga penting. Artinya, apakah kemungkinan hakim sudah melihat Eliezer sejak awal itu bukan pelaku utama? Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, Bu. Saya izin untuk azan maghrib dulu, kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sudara, selamat menurunkan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya kita lanjutkan. Perbincangan kita di SAP Indonesia malah masih bersama dengan Bu Yenti Ganarsi dan Pak Fredrik. Saya ke Bu Yenti lagi. Ibu Yenti, kalau tadi sudah katakanlah pelaku utama tidak bisa dijadikan justice kolaborator. Itu satu hal. Tapi kemudian beda hal lagi ketika itu Eliezer. Tadi diskusi kita sampai situ ya, Bu? Iya, betul. Jadi ketika ditanyakan, dikaitkan dengan Eliezer, saya minta dipisahkan dulu. Karena memang di dalam yang namanya justice kolaborator itu kan untuk kejahatan yang serius. Kemudian pelakunya itu lebih dari satu ya, lebih dari satu. Dan kebetulan biasanya itu malah sama-sama terdakwa. Karena kalau yang satunya saksi itu nanti jadi namanya crown witness kan jadi begitu ya. Dan saksi mahkota. Kalau ini tidak sama-sama terdakwa, hanya ada terdakwa yang kualitasnya lebih rendah dan bukan pelaku utama itu boleh. Dan kemudian memang keterangannya itu sedemikian signifikannya sehingga memang betul-betul hakim memerlukan untuk pengungkapan perkara yang serius tadi. 340 pembunuhan dalam KUHP adalah kejahatan yang sangat serius untuk KUHP. Walaupun kita punya konvensis, ada 17 tindak pidanah yang namanya serious crime. Tapi kita juga punya seriusnya KUHP dan itu sangat serius. Jadi satu memang bukan pelaku utama. Nah nanti kalau kita berbicara pelaku utama, nanti mungkin kita akan berbicara siapa sih yang sebetulnya mempunyai kepentingan betul untuk agar Yosua meninggal dalam hal ini. Itu adalah pelaku utama yang mempunyai keinginan, siapa yang punya keinginan dan keuntungan agar Yosua meninggal. Nah masalah yang melakukan orang lain itu nanti dulu gitu, nanti kita akan lihat gitu. Bu izin saya potong, artinya gini pelaku utama tidak melulu harus dia yang membunuh. Oh tidak, di dalam hukum bidana itu yang membunuh itu dader. Namanya pelaku yang pelaku eksekutor. Oke. Ya, karena di dalam pasal 55 itu disebut sebagai pelaku adalah termasuk intellectual actor ya. Oke. Mungkin sama sekali tidak melakukan, tetapi dia ya yang sangat signifikan menimbulkan kematian orang lain. Itu yang paling penting, nah nanti orang-orang yang melaksanakan itu kita lihat apakah dia dibujuk, apakah dia disuruh, atau mau bareng-bareng sama dia. Nah itu kan ada teorinya. Oke. Di pasal 55-56 itu malah pembantuan. Jadi 55 ini dalam hal pembunuhan kan dalam KUHP, jadi ada juga sih 56. Tetapi kalau di luar KUHP penyertaan 56 itu malah dinaikkan ke atas semuanya. Jadi begitu, iya. Saya ke Pak Fredrik, Bu Yenti. Pak Fredrik, tadi ada beberapa pernyataan dari ahli. Di antaranya pelaku utama tidak lain jadi justice kolaborator. Tadi sudah kita bahas sama Bu Yenti. Ada juga pernyataan soal pelaku yang sering berbohong. Itu juga tidak pantas jadi jisi. Sebagai kuasa hukum, apa respon Anda? Baik, terima kasih Mbak Lidi. Pertama, kami mau mengafirmasi apa yang Bu Yenti katakan tadi. Bahwa benar, ini bukan seperti kondisi yang lain. Richard Eliezer di sini, itu tidak dapat dikategorikan pelaku dalam konteks yang tadi disampaikan oleh ahli yang disampaikan oleh pihak pengajarannya Sampo. Kita tahu bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 itu, itu pemberian status justice kolaborator itu kepada terdakwa dalam tindak pidana tertentu yang sifatnya serius. Harus kita garis bawah ini. Serius. Dan tindak pidana yang terorganisir. Kalau yang namanya korupsi, teroris, narkotika itu serius, pembunuhan jauh lebih serius daripada itu. Oleh karena itu, selain serius, ini tindak pidana yang terorganisir. Sebelumnya sudah ada rencana. Setelah pembunuhan terjadi, pembersihan PKP dilakukan, penghilangan CCTV dilakukan, dan berbagai hal dilakukan oleh aktor intelektual yang menyebabkan sampai sekarang 95 anggota kepolisian RI itu diproses. Artinya gini, Anda mau meyakinkan bahwa klien Anda itu sangat layak untuk jadi GC, tidak seperti apa yang tadi saksi ahli kemukakan di persidangan? Benar sekali. Sangat layak untuk menjadi justice collaborator. Hakim pun sendiri berkali-kali mengatakan, karena kami ikut sidang ya, Hakim berkali-kali mengatakan ketika memeriksa Kuat Maru, maupun memeriksa Riki Rizal, Hakim bilang, kalau tidak ada Eliezer, ini perkara ini tidak kelihatan ini kemana aranya. Untung ada Eliezer yang mengaku seperti ini. Meskipun tadi sempat dikatakan, klien Anda itu adalah pelaku yang sering berbohong, tidak pantas jadi GC. Oke. Keterangan yang diberikan oleh Eliezer dalam BAP benar ada perubahan. Harap diingat bahwa dia berada dalam suasana skenario yang dibuat oleh Sambo, itu satu bulanan. Oke. Sisi itu mengalami pergolakan mental jiwa batin, sehingga terjadi perubahan-perubahan keterangan. Setelah 6 Agustus, dia membuat keterangan yang konsisten terus sampai sekarang. Jadi kami melihat ini adalah upaya-upaya dari pihak Sambo maupun kuasa hukumnya untuk mendiskreditkan kapasitas dari klien kami, Eliezer. Saya juga mau ke Bu Yenti lagi soal poin penting tadi yang diungkap di persidangan oleh saksi ahli, soal kalau nggak tahu, nggak lihat, kebetulan ada di lokasi dan juga waktu yang salah, itu seharusnya tidak bisa ditempatkan sebagai terdakwa 340. Bu Yenti, bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau itu memang tidak ada kaitannya sama sekali, dia di tempat yang salah, paling-paling dia jadi saksi, kan gitu ya. Ini kaitannya dengan Bu Putri ya? Iya, kan itu kaksuisis sekali, gitu ya. Apalagi ya, kalau saya lihat, apalagi disampaikan oleh mereka bahwa sebetulnya yang pemicu adanya pembunuhan 340 atau nanti kalau ada apa-apa kan 338, tapi mudah-mudahan sepertinya sehingga ya, itu adalah bahwa ada kejadian di Magelang. Kalau disampaikan gitu, kejadiannya di Magelang, pemicunya di Magelang, saya nggak mau motif ya, sama lah pemicunya di Magelang, dilakukannya di Jakarta. Ya itulah rencana, ya kan? Belum nanti ini kali kita lihat, kita lihat bagaimana sih perjalanan rencana rapat-rapat lah, pertemuan perempuan dan lain sebagainya. Nah, dan kalau mengetahui saja ya, kalau mengetahui, tahu apa iya sih nggak mengetahui, kalau mengetahui sama sekali ya saksi, tapi ini kan sudah tersangka ya, mengetahui. Dan orang yang mengetahui itu kan bisa mengetahui tidak terlibat dan mengetahui tapi terlibat, kan gitu ya. Kalau mengetahui tapi tidak terlibat, itu pun dipidana, pidananya 9 bulan ya, karena tidak melaporkan. Namanya omisi delik itu banyak, di dalam KUAP itu ada minimal, ada 4 pasal yang saya hafal itu ya, 166-224-522-511 itu adalah omisi delik. Tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Nah ini misalnya dia tidak ikut rencana, tapi dia tahu, itu tahu akan ada perencanaan kejahatan, termasuk di dalam pasal itu dikatakan, kejahatan apa, termasuk pembunuhan yang direncanakan. Itu ada di pasal 164 ya Pak ya, Pak Fredrik tolong bantuin saya. 164, ketentuannya 166, tapi mengacu 164. Nah itu, jadi ada di situ bahwa dia tidak melakukan. Tapi itu untuk orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa, tapi hanya tahu ada rencana, tapi tidak terlibat di dalam perencanaan skenario. Ini kan disekenario-kan sendiri bahwa pembunuhan itu dikarenakan ada sakit hati, marah, dan lain sebagainya. Karena dilecehkan kan begitu. Saya mau masuk ke situ, Bu Yenti. Itu juga tadi sempat disebutkan oleh ahli, dibahas secara khusus soal motif. Penting atau tidak penting. Ini kan beberapa ahli hukum pidana menyebutkan motif itu jadi tidak penting lagi ketika kita bicara soal pasal pembunuhan berencana. Tapi kemudian tadi dikemukakan lagi di muka sidang bahwa motif itu penting untuk menentukan ringan atau beratnya hukuman bagi terdakwa. Kalau Bu Yenti sendiri melihat apakah dalam kasus ini motif itu masih penting untuk diungkap. Kalau bisa terungkap motifnya, oke. Tapi ini sudah ada masyarakat yang pada orang yang meninggal. Dan kalau nanti semua unsur-unsur dalam 340 dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, itu terpenuh, ya sudah itu selesai. Tapi kalau seandainya motifnya bisa tergali, itu ya lebih bagus, ya itu nanti bisa dipertimbangkan. Tapi kalau pun tidak bisa ketemu betul lah, sungguh-sungguh yang persis sungguh apa sih motifnya, kan kita bicara rentetan, urayan-urayan. Jadi apa mungkin? Karena motifnya tidak ketahuan, padahal faktanya, perbuatannya yang ada dalam unsur-unsur yang dicantumkan, yang namanya best and the land itu terpenuhi, sudah itu cukup. Jadi ya motifnya penting. Tapi tanpa motif terungkap, tidak ada masalah untuk memindahkan seseorang sepanjang unsurnya. Yang dibuktikan itu unsurnya, bukan yang dibuktikan itu motifnya, nggak ada. Motifnya itu yang melatar belakangnya. Tapi begini, nanti kan kita kembalinya kepada rencana. Rencana itu termasuk dilakukan dengan tenang. Kan gitu kan? Iya Bu. Tadi kan juga sempat dibahas tuh Bu di persidangan. Harus dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu, dilakukan dengan tenang. Dan kemudian ketika ini tidak bisa dibuktikan hingga akhir sidang, terdakwa, bisa saja dibebaskan. Ya, nggak gitu kan. Ya, ya. Memang satu-satu kan dibuktikan. Sengaja, sengaja ada tiga tahap. Sengaja dengan pasti, sengaja dengan tujuan, sengaja dengan mungkin ya. As of me, besahakit, dan melekhaid. Itu kan ada itu ya, sengaja-sengaja itu tiga tahapan. Sengaja kalau di Amerika itu adalah first degree murder, second degree murder, dan third degree murder. Kan itu kita menggunakan ini, tahapan ini. Itu sengaja. Sengaja itu apa? Ya, yang melakukan, yang melakukan itu kan tidak harus eksekusi tadi ya, eksekutor. Yang melakukan itu memang menginginkan, menginginkan dan mengetahui. Menginginkan orang itu mati, dan mengetahui, kalau ditembak itu mati dalam hal ini, dan ada pasalnya itu ya. Nah, direncanakan terlebih dahulu. Itu adalah antara pemicu melakukan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang itu, dan pelaksanaan perbuatan itu, ada waktu. Ada waktu, mungkin ada persiapan, ada jeda, dan kemudian dilakukan tenang. Tenang itu apa sih? Di dalam suatu penjelasan, tenang itu adalah bahwa yang melakukan itu tidak spontanati, seperti tiga tiga telapan, artinya dia marah, dia bunuh. Tapi tidak. Tidak, mungkin yang tenang itu adalah akan dilakukan apa tidak. Rencananya bagaimana? Itu tenangnya. Bukan karena jiwanya tidak karukulan, bukan. Tenang itu adalah bisa menentukan, akan dilakukan tidak pembunuhannya, mau dia lakukan atau dia urungkan. Itu tenang itu maksudnya seperti itu. Bisa jadi, bisa jadi gesturnya ya, tidak karukulan, tapi dia bisa mikir. Itu tenang. Artinya, karena tiga tiga telapan itu adalah, tidak ada jeda spontan, langsung bunuh, karena ada pemicu, dia bunuh. Nah, itu. Jadi, tenang itu seperti itu, di dalam penjelasannya. Jadi, jadi begini ya, kita, saya berharap kita dalam posisi yang sangat netral, karena saya juga dari netral, artinya apa? Kita memang tidak akan memperlakukan seseorang yang tidak salah. Tetapi juga kita harus, kalau dia bersalah, kita juga negara harus betul-betul melindungi korban. Apalagi ini kejahatan yang sangat serius, yang mana ada relasi kuasa. Ini sangat kompleks. Sehingga pendekatannya pun harus komprehensif. Pak, Pak Fredrik. Pak Fredrik, siapa saksi yang akan dihadirkan besok? Kami belum bisa menyebutkan nama, tapi saya mau tanggapi sedikit tentang... Baik, silahkan tanggapi dulu. Singkat saja ya, Pak. Oke. Profesor Mustafa, di criminologi, mengatakan bahwa, motif itu seringkali membuat keliru malam. Profesor Mustafa menilai dari peristiwa, sebelum dan setelah kejadian. Sebelum ada peristiwa, dugaan selesehan. Oke. Setelah terjadi penembakan, kemudian yang dilakukan pembersihan TKP, penghilangan CCTV, dan seterusnya yang membuat sulit penyelidik untuk melakukan penyelidikan. Dari situs ada, itu cukup untuk disimpulkan terjadinya perencanaan. Jadi tanpa terlalu memusingkan, membahas motif, penjelasan dari Profesor Mustafa menurut saya, sangat kredisibel. Oke. Artinya sebetulnya menurut Anda, sudah bisa dibuktikan, bahwa ada unsur perencanaan di sana, yang memenuhi kriteria 340, begitu seharusnya ya. Benar, benar sekali. Oke. Dan kalau mengenai aliaser itu, even dari JPU menghadirkan saksi, saksi ahli dari JPU pun mengatakan bahwa, aliaser itu dalam kategori orang yang diperalat. Oke. Jadi, orang yang diperalat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Jadi apa yang tadi Ibu Yenti bilang itu benar sekali. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Fredrik, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Terima kasih juga, pakar hukum pidana Yenti Ganarsi. Ibu Yenti, terima kasih Ibu Yenti. Saudara usai jeda, kita akan kembali dengan informasi. Ratusan wisatawan tertahan di Pulau Karimun, Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, karena cuaca buruk. Rencananya mereka akan dijemput kapal milik Pelni. Lebih lengkap, rekan saya, Sindy Sistiaran, yang akan hadir usai jeda. Tetap optimis dan semangat menyambut Tahun Baru bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2022. Newsroom gue, keren! Just for Laughs Gags. Kompas Malam, spesial Tahun Baru. Kita merayakan malam pergantian tahun. Sapa Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Sapa Indonesia Pagi Spesial Tahun Baru. Naik testa kembang api. Hidupkan suasana Tahun Baru bersama teman sukacita. Kompas TV. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker.